Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar Windows 7 mengenai bagaimana cara mengupdate OS Windows 7 Pertama, kalian pergi ke Start menu Kalian pilih Control Panel Jika tampilan Control Panel kalian seperti ini Kalian pergi ke View By Dan ganti dari kategori menjadi Small atau Large Icon Terserah kalian Setelah itu kalian pilih Windows Update Setelah itu kalian pilih Check for Update Tunggu sampai proses pengecekan update selesai Sekarang pengecekan Windows Update sudah selesai Di sini terdapat jumlah 188 update yang penting yang telah dipilih Dengan ukuran 1472 MB atau sekitar 1,5 GB Kalian bisa melihat apa saja update yang penting ini Kalian bisa melihat semua update yang ada di sini Kalian juga bisa melihat update opsional Jika kalian menggunakan Windows 7 Kalian bisa hanya memilih update yang penting Sekarang kita kembali Dan kalian bisa langsung mengklik Install Update Jika terdapat pilihan seperti ini Kalian tinggal memilih Accept Dan klik Finish Dan kalian tinggal tunggu proses download update Windows 7 Dan kita klik Stop Download Jika sudah selesai mendownload update Kalian pergi ke Start Menu Di sini Nanti ikon shoot down ini akan ada perbedaan Terdapat ikon tanda seru dengan tulisan di bawahnya Install Update Setelah itu melakukan shoot down komputer kalian Dan yang perlu kalian ketahui adalah Proses instalasi update ini sangatlah lama Setelah melakukan install update Shoot down Setelah itu akan melakukan instalasi Proses update Windows 7 lebih lama jika dibandingkan dengan Windows 10 Kita sudahi perjalanan kita Terima kasih Jika ada yang ingin kalian tanyakan Kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar Jika kalian menyukai video ini Klik Like Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian Dan jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe Agar kalian bisa menemukan video terbaru Terima kasih